Kok kamu pulang sendirian? Dan disini terlihat ya Novia yang sudah sampai apartemen dan disambut Mama Esti Kenapa? Dan tentu saja Mama Esti jadi heran ya kenapa dengan Novia Mata kamu kok sembab? Karena terlihat sekali ya kalau mata Novia sembab seperti habis menangis Ya habis nangis ya Dan disini terlihat ya sepertinya beban pikiran Novia masih terasa berat Kemudian Novia pun menganggukkan kepalanya kepada mamanya Dan kemudian Mama Esti pun memeluk Novia putrinya Dia berantem lagi sama kaca Kemudian Novia pun menceritakan kepada Mama Esti bahwa dirinya berantem lagi sama Jeffrey Dan tentu saja Mama Esti pun jadi sedih ya Sekarang kamu duduk dulu saya Dan disini terlihat ya Mama Esti kemudian berusaha menenangkan Novia Dan usia pernikahan aku dan kaca Kemudian Novia pun curhat kepada mamanya tentang pernikahannya Baru seumur jago Akhirnya disini terlihat ya nampaknya Novia mulai merasa putus asa Aku jadi khawatir ma Dan disini terlihat ya Novia menceritakan hal itu sambil menangis sedih Kalau pernikahan yang sekarang Ya tentu saja karena semenjak menikah masalah datang silih berganti Dan Novia khawatir pernikahannya akan berujung perceraian seperti pernikahannya yang pertama Dan tentu saja mendengar hal ini Mama Esti pun langsung memberi nasihat kepada Novia Dan disini terlihat ya Mama Esti melarang Novia mengatakan hal itu Tentunya sangat bersyukur ya Novia memiliki seorang ibu yang sangat sayang dan pengertian Kemudian perlahan-lahan Mama Esti pun berusaha menenangkan Novia dan memberi nasihat kepada Novia Jadi berkatalah dengan baik Mama Esti mengatakan kepada Novia untuk berkata yang baik-baik karena perkataan adalah doa Kemudian Mama Esti pun memegang tangan Novia dan berusaha membuat Novia menjadi tenang Mama paham sekali dengan perasaan kau Dan disini terlihat ya betapa hebatnya seorang Mama Esti Dan sungguh senangnya Novia memiliki seorang Mama seperti Mama Esti Tapi sayang Dan disini terlihat ya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang Mama Esti pun memberi sebuah nasihat penting kepada Novia Yang namanya berumah tangga Dan tentunya bersyukur banget ya Mama Esti ini beda banget ya sama Mama Indri Itu pasti ada aja masalahnya Dan disini Novia pun mendengarkan kata-kata Mama Esti dengan serius Ya semoga saja dengan nasihat yang diberikan oleh Mama Esti pikiran dan hati Novia akan kembali terbuka Semoga saja dia bisa menyingkirkan emosinya dan bisa kembali berbaikan sama Jeffrey Sima kelanjutan tanggir cinta yang kupilih hanya di SJTV Dan jangan lupa terus dukung Gogo Coba Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan nantikan video-video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye